Hai bro, welcome back to my youtube channel Jangan lupa subscribe ya bro Agar teman-teman gak ketinggalan video yang terbaru Nah rek, ini teman-teman semua pasti masih pada stay di rumah aja yuk Nah daripada gak ada aktivitas, gak ada kegiatan Kan jenung, mending cobain bikin kue sendiri yuk Nah kali ini aku mau bikin kue kering lebaran rek Kue kering lebaran ini guampang banget, simple Bahannya pun itu gak aneh-aneh kok Buat teman-teman yang pengen cobain langsung aja yuk Bahannya disini apa aja Nah pertama disini aku siapin ini yuk Mentega Maizena Panili bubuk Ini bubuk maca Tepung terigu Ini gula halus sama cukup cip Nah langsung aja yuk Gimana cara buat eh Disini pertama-tama Kita ayak dulu yuk Kita saring Gula halus sama Ini yuk Panili bubuk Kita saring Biar gak ada yang gerinjil-gerinjil gitu loh rek Terus kedua masukin ini mentega Aduk sampe rata yuk Nah ini kue kering Cukucik macah namanya rek Rasa itu enak banget Maknyos banget Nampol banget pokoknya yuk Nah kalau udah rata kayak gini Kita masukin bahan-bahan Yang lainnya juga yuk Tapi tetep Kita saring dulu Biar gak ada yang gerinjil-gerinjil yuk Terigu Maizena Dimasukin semua Terus Bubuk macahe Kita masukin juga Ini bubuk macahe Gampang kok rek Teman-teman beli yang sasetan itu aja banyak kan Untuk mempertajam warna ini Nanti tinggal ditambahin pewarna hijau Nah kue kering ini cocok banget Kalau dibuat kue kering lebaran rek Karena cara bikinnya pun simple Gak pake oven ya Aku disini Nah kalau udah ngerinjil kayak gini rek Langsung masukin pewarna ya Aku pake pewarna hijau Kurang lebih Totalnya ada 4 tetes Nah kalau udah kayak gini kan Diratain pake sendok gak bisa Teman-teman semua Boleh pake Tangan aja langsung ya Oh iya rek Tapi inget ya Harus cuci tangan dulu ya Dan semoga aja Covid cepet berlalu Dan lebaran besok ini Kita semua bisa ngerayain Lebaran kayak tahun-tahun kemarin Nah ini aku mulai cetak Pertama kita bunter-bunter dulu Kita buletin dulu ya Kayak gini aja Lakuin sampai habis Nah cukup gampang kan Cuma diuntur-bunter Di bulet-buletin di tangan Udah bisa Udah bisa jadi Wih kering Cuku cip marca ini Rasanya Enak banget Kayak kalau kita Beli belindik toko itu Daripada kita belikan Kalau bisa bikin sendiri Kenapa harus beli gitu kan Mending bikin sendiri Hitung-hitung sama Ngisi waktu luang Nah kalau sudah semua Sekarang kita tinggal bentuk Eh bentuknya ya Pertama di sini Aku siapin teflon Karena gak pakai oven Aku siapin teflon Sama sarangannya ini rek Sarangannya panci Atau sarangannya gandang gitu lho rek Sarangannya di gandang Itu kan ada kayak gini Itu bisa kita manfaatin Setelah diolesin mentega Terus kita bentuk Ini Kui kering ini Kita bentuk kayak gini Aku di sini Cuma teken-teken aja Pakai garbul Jadi Simple banget Gak perlu peralatan Yang aneh-aneh Sudah bisa Bikin kui Wih sandre Cuku cipin di sini Terserah teman-teman Mau dikasih Berapa aja Sesuai selera Mau lebih banyak Atau lebih Sedikit terserah Nah ini kalau udah kayak gini Tinggal kita panggang Di atas api Nah ini triknya Kalau untuk panggang Karena kita gak pakai oven Kompor itu kan ada Tatakannya gini Ada dua Nah ini kita tumpuk aja rek Kita tumpuk jadi satu Pakai api kecil Teflonnya langsung Ditaruh di atasi Nah kayak gini Durasi panggangnya ini Sendiri juga Gak terlalu lama Antara 20-25 menit Tapi apinya harus kecil Banget loh Nanti pas udah 20 menitan Itu kan sebenernya Udah mateng rek Kan masih basah Masih agak-agak empuk Begitu loh Itu dimatiin aja Gak apa-apa Nanti kalau udah kering Ngeras sendiri kok Jadi keras sendiri Loh gimana rek Warnanya cantik banget Rasanya juga enak banget Kue kering ini cocok banget Buat kue kering lebaran rek Nah buat temen-temen semua Jangan lupa Bantu subscribe Like dan share ya Supaya WN Cooking Dapat berkembang Dan temen-temen juga Gak ketinggalan video yang terbaru Nah ini belakangnya juga Gak gosong Kalau dipotong gini Dalamnya juga Matangi pas Terima kasihore